5 tahun aku berumah tangga dengan Reni, namun belum juga memiliki anak. Reni adalah istri mudaku, kami tinggal di pulau Kalimantan, seberang dari pulau Jawa istri tuaku. Aku membangun usaha sendiri disini, hingga usahaku berkembang besar, barulah aku melamar Reni menjadi istri mudaku. Kondisi ekonomi keluarganya saat itu sangatlah buruk. Ya, kalau boleh jujur, akulah yang menapkahi semua keluarganya, dari orang tuanya sampai adik-adiknya. Karena aku memang menganggap mereka semua seperti keluarga sendiri. Karena sikapku yang sering royal kepada mereka, aku sangat dihargai di dalam keluarga ini. Aku juga sering dibangga-banggakan, walau sebenarnya aku tidak suka dipuji-puji. Karena aku memang ikhlas melakukannya. Aku pun tak berupa kirim uang untuk istri tua yang ada di Jawa. Aku biasanya pulang ke Jawa menemuinya sekitar 6 bulan sekali. Aku di sana hanya beberapa minggu saja, hanya sekedar melepaskan rindu kepada istri tua dan anak-anakku. Sementara istri muda tinggal di Kalimantan menjalankan usahaku. Setelah dua minggu di Jawa, aku kembali ke Kalimantan bersama istri muda menjalankan usaha bersama. Karena usahaku sudah besar, aku memiliki partner kerja, namanya Boy. Karena sudah akrab dengan Boy, kami sering berbagi cerita, walau itu masalah pribadi atau sangat rahasia. Ternyata si Boy ini senang berhubungan dengan istri-istri orang. Awalnya, aku mendengarkan biasa-biasa saja soal nama-nama istri orang yang pernah ditidurinya. Aku tak kenal semua. Aku juga sering cerita, enaknya punya istri muda. Hingga suatu ketika, ia cerita pernah nidurin istri dari tetanggaku. Ini membuatku merasa tak percaya. Karena tetanggaku ini sangatlah cantik. Tak mungkin mau dengan si Boy. Setelah ia memperlihatkan video mereka di atas ranjang bersama istri tetanggaku, yang awalnya aku tak percaya, kini menjadi yakin kalau ia memang pencinta istri orang. Ia bercerita dengan bangganya kepadaku. Aku pun ikut ketawa dan menikmati ceritanya. Ini benar-benar membuatku terhibur. Tak terasa sudah sampai larut malam. Dan seperti biasa, setiap enam bulan aku balik ke Jawa untuk menemui istri tua dan anak-anakku. Tiba-tiba di malam itu menjadi malam terburuk dalam hidupku. Si Boy kirim pesan WhatsApp rekaman suara rintihan istriku. Sungguh biadab si Boy. Malam itu aku tak tenang. Padahal baru dua hari aku di Jawa bersama istri tua. Aku coba menelpon istriku. Tetapi tak ada jawaban. Aku coba telepon si Boy. Malah direjek. Membuatku semakin marah. Dan dadaku terasa sesak. Aku yakin itu suara istriku. Aku putuskan besok untuk kembali ke Kalimantan. Untuk menemui Reni istriku. Dan si Boy. Aku tidak terima istriku ditidurin. Aku akan berperhitungan dengannya. Sesampai di Kalimantan. Kulihat rumah dan tempat usahaku tutup. Semua seakan-akan tak ada kehidupan lagi. Semua uangku habis di bawah istri muda dan si Boy. Entah kemana. Tak lama setelah itu. Tiba-tiba ada pesan suara dari si Boy. Aku coba buka ternyata suara rintihan istriku lagi. Yang berkata. Ah enak papa. Aku sangat yakin itu suara istriku. Si Boy yang sudah kuanggap sebagai sahabat dekatku. Ternyata ia mengkhianatiku. Dan Reni istri mudaku yang sudah lupa balas budi. Ia sudah lupa siapa dirinya sebelumnya. Untung aku masih memiliki keluarga di pulau Jawa sana. Yang masih menyayangiku. Dan masih peduli akan keadaanku. Selama ini aku terlalu mempercayai orang yang salah. Setelah beberapa bulan kejadian itu. Reni mengirim sebuah pesan whatsapp. Yang menyatakan ia meminta maaf padaku. Ia mengaku telah hilap. Katanya rindu padaku. Aku coba telepon. Namun tak diangkat. Ia hanya membalas pesan whatsapp berupa teks saja. Ia meminta beberapa uang. Karena ia kehabisan uang di sana. Jujur. Hati kecilku masih mencintainya. Dan masih mengharapkannya untuk kembali kepadaku. Seperti yang dulu. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku harus kirim uang kepadanya? Terima kasih telah menonton.